aplikasi pitchart ya jadi aplikasi ini adalah untuk editing foto, logo, poster dan yang lainnya sudah masuk pitchart, kita pilih tambah dan gambar yang saya akan buatkan adalah logo usaha lingkaran yang berbentuk lingkaran kita gunakan background yang ukurannya 1024 x 768 jadi yang ini kita klik tombol panah kita bisa tunggu lalu akan muncul background yang step selanjutnya adalah kita pilih yang ini klik lingkaran lalu ukurannya pada kecil menjadi 15 cukup dan opasitasnya 100% lalu pilih ok lalu kita terapkan untuk lingkarannya dipaskan saja tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar lalu kita pilih yang kotak yang kotak sama ukurannya 15 lalu pilih ok lalu backgroundnya putih agar sama dengan background dasar nah seperti ini kita paskan ya oke nanti ketika diperbesar tidak terlalu jelek sama semuanya yang bawah juga sama seperti ini dan sekarang yang terakhir Allah 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 nah seperti ini lumayan bagus lalu setelah semuanya rapi lalu kita pilih panah selanjutnya kita akan menggedit untuk menambahkan nama dari nama usaha saya saya pilih text lalu disini kita buat usaha saya itu egis cake lalu pilih tanda centang dan untuk backgroundnya maaf kita ulangi kita dikepencet hingis cake untuk backgroundnya berwarna hitam lalu pada pilihan font kalian bisa download saja di dafont.com disana terdapat banyak sekali font yang bagus nah lalu pilih hingis cake lalu paskan di tengah saja cukup seperti ini lalu pilih centang lalu kita tambahkan sticker sticker ini nanti saya buat saya tambahkan sticker cake yang ini kita taruh di paling atas nah seperti ini mungkin sedikit miring kita bisa perbesar sedikit kalian bebas bisa logo cake atau kalau usahanya pakaian bisa logo pakaian sepatu bebas lalu lalu di bawah saya akan buatkan logo kita bisa kecilkan logonya sedikit seperti ini cukup segini lalu kita tambahkan logo baru lagi di sticker yang ini logo whatsappnya kita bisa kecilkan seperti ini nanti kalau untuk buat kalian bebas saja mau facebook lain twitter kalau saya ini mencontohkan dua saja lalu kita akan tambahkan text dan nama instagram saya adalah ajis underscore thumbsul underscore ma'arif kita tambahkan dan untuk nama kita harus menggunakan board karena dalam editing mungkin di handphone lebih kecil tidak seperti saat editing di laptop jadi kita gunakan fontnya yang tebal atau yang board nah seperti ini kita bisa atur atur kita perbesar seperti ini sekarang kita akan menambahkan nomor dari whatsapp saya lalu kita klik oke sama board dan warnanya hitam kita drag sini nah seperti ini dan seperti ini lalu setelah selesai kita klik tanda centang dan hasilnya seperti ini adalah logo sederhana sebuah usaha lalu kita save agar tidak terhapus kita simpan selanjutnya bisa di share di sosmed kalian dan itulah tutorial membuat logo usaha semoga bermanfaat sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh